Tapak tangan hantu jelit 8. Jangan sendiri-sendiri. Jangan berpencar. Gabung serangan dan awas Kim Kang Chiang pemuda. Semua mengangguk. Mereka terkejut bahwa dengan lengan buntungnya itu pemuda ini mampu merobohkan mereka. Si naga pembunuh itu benar-benar lihai. Tapi karena mereka adalah orang-orang gagah dan Kim Kang Chiang yang dimiliki pemuda itu sudah dikenal mereka, kini membuktikan dan melihat betapa hebat pukulan pemuda itu maka mereka yang tidak terlampau keras dihajar Giam Leong bangkit berdiri lagi dan menyerang. Giam Leong tidak bersikap telengas dan mengatur tenaganya sedemikian rupa, sayang diterima salah dan dianggap lemah, mungkin disangka bahwa tenaganya hanya sekuat itu saja. Maka ketika dia mengelak dan langkah saktinya Pek Poh Sin Kun bekerja kembali, semua terkejut karena begitu cepat dia bergeser dan berpindah tempat maka Giam Leong mendengus dan lengan kirinya yang buntung mengebut dan menyambar lebih kuat. Ujung lengan baju ini tiba-tiba mengembung dan terisi tenaga begitu. Kuat yang seekor gajah pun bakal roboh dipukul. Kuantek, dan kau cengting. Tanpa pelajaran agaknya kalian masih terus mendesak orang. Baiklah, maaf aku bersikap keras dan sekarang kalian semua harus roboh. Sembilan orang itu menjerit dan berteriak. Toya dan pedang bertemu lengan baju kosong itu tapi begitu bertemu serintak senjata mereka mencelat. Lengan baju itu mengembung dan hawa sakti yang berada di dalam inilah yang luar biasa. Hawa sakti itu menghantar mereka dan semua terbanting roboh. Dan ketika lengan ataupun tak mereka patah, semua merintih dan bercat maka Giam Leong berdiri tegak telah menyelesaikan pertandingan. Lihat, pemuda itu menahan marah. Kalau aku mau kalian bersembilan tak mungkin hidup, kuantek si Anjin. Buka matu dan otak kalian bahwa aku masih berbaik hati. Nah, ku katakan sekali lagi bahwa bukan aku yang membunuh orang-orang kalian itu dan katakan kepada ketua bahwa naga pembunuh bukan orang yang akan lari dari tanggung jawab. Semua bergetar dan ngeri. Kuantek dan cengting hosyo pucat dan mereka gentar. Nyata, naga pembunuh ini bukan tandingan mereka. Namun karena luka di leher masing-masing murid itu adalah bekas golok maut, dan hanya si buntung itulah yang memiliki makaku hantek maupun cengting hosyo tak mau bergeser. Mereka tetap menuduh namun kali ini disimpan di dalam hati. Betapapun mereka kalah. Betapapun mereka telah pecundang. Biarlah ketua dan tokoh-tokoh partai yang turun tangan nanti. Maka ketika mereka tak menjawab namun pandang mati mereka masih tak melepaskan tuduhan, Yuyen marah melihat ini maka wanita itu berkelebat dan pedang hitam di tangannya akan menusuk lawan. Giam liong, mati mereka ini seperti anjing tak kenal budi. Mereka masih menyimpan tuduhan kepadamu. Biarlah ku cungkil seorang sebelah dan nanti mereka baru tahu adat. Namun Giam liong menyambar dan menahan istrinya itu. Pemuda buntung ini mencegah, dia tak mau istrinya berbuat kejam. Dan ketika dia merampas dan menyimpan pedang hitam itu maka Giam liong berseru memutar tubuh. Yuyen, tak perlu. Orang benar kelak diketahui juga. Biarlah mereka melotot dan kita pergi. Si buntung sudah membawa dan mengajak istrinya keluar. Mereka meninggalkan tempat itu dan Giam liong tak mau ribut-ribut lagi. Musuh sudah dirobohkan. Tapi ketika seng istri meronta dan mereka keluar hutan ternyata Yuyen berseru bahwa ia hendak ke kota raja. Bukan jalan itu tujuannya. Aku tak mau pulang, aku ingin ke kota raja. Kau tak berhak memaksaku, Giam liong. Aku akan mencari anakku sindak. Hektometer, Giam liong berkerut, wajahnya memerah. Kau istriku, Yuyen. Kau harus tunduk kepadaku. Kita ke lembah iblis dulu baru setelah itu ke kota raja. Tidak. Sekali aku bilang tidak tetap tidak. Kau ayah tak berperasaan. Kau laki-laki yang tak pernah mengandung dan merasakan bagaimana susahnya seorang ibu. Tidak, nyawapun ku pertaruhkan di sini, Giam liong. Senggak segala galanya bagiku. Kau bersamaku ke kota raja atau kita sendiri-sendiri di sini. Yuyen. Wanita itu terseduh-seduh. Yuyen tak mau dengar kata-kata suaminya lagi karena begitu selesai ia pun membalik dan meloncat pergi. Yuyen terbang meninggalkan suaminya. Tapi ketika Giam liong berkelebat dan mementah istrinya itu maka si buntung ini sudah menghadang di depan. Matanya menyorotkan sinar garang. Yuyen, berhenti. Selamanya kita belum pernah berpisah dan jangan kau bergerak sendiri-sendiri. Aku juga sayang anakku. Senggak. Tapi ke lembah iblis lebih penting bagi kita untuk menemukan sikap. Kau turut kata-kataku dan jangan kira aku tak sayang anakku sendiri. Kalau begitu kita ke kota raja dulu. Kau lebih memberatkan sebuah senjata daripada sebuah nyawa. Giam liong. Kau bilang sayang anak tapi buktinya lain. Aku tak mau ke lembah iblis kecuali setelah ke kota raja. Urusan sin gak dapat ditunda. Anak itu toh sudah lama di tangan orang lain. Tanda petik. Bagus, dan karena itu mau memperpanjang lagi? Ah, hati seorang ibu tak kuat membiarkan ini, Giam liong. Kau laki-laki tak dapat merasakannya. Bagi kusin gak segala galanya atau kau harus merobohkan aku dan Yuyen yang berteriak melihat suaminya hendak menangkap tiba-tiba menerjang dan berkelit. Wanita ini marah besar dan Giam liong terkejut. Ia memang hendak menangkap dan memaksa istrinya itu. Tapi ketika seng istri melawan dan membalasnya, Yuyen kalap maka pedang dicabut dan wanita ini memekik. Giam liong, kau atau aku mampus. Giam liong berubah. Kalau istrinya sudah seperti ini maka keadaan benar-benar gawat. Yuyen akan nekat melakukan segala galanya dan pemuda ini tiba-tiba sedih. Tak dapat disangkal bahwa ia amat mencinta istrinya ini. Tapi kalau seng istri kini membantah dan bahkan siap membunuhnya, kalau ia melarang maka Giam liong melompat mundur dan menangkis pedang hitam itu. Ia tadi menyerahkan kembali pedang itu kepada istrinya. Baik, kau dan aku berbeda pendapat, Yuyen. Kita berselisih faham. Tapi aku tak mau kau kurang ajar kepada suami dan pergilah ke kota Raja Plak. Giam liong menampar pundak istrinya itu, roboh dan menjerit. Namun Yuyen bergulingan menyambar senjatanya lagi. Pedang ini terlepas tapi disambar lagi. Dan ketika wanita itu menggigil meloncat bangun, Giam liong tegak memberi jalan. Maka Yuyen mengeluh dan melompat pergi, lewat di samping suaminya itu, menangis. Giam liong, maafkan aku. Tapi kau tak dapat memaksaku. Kau pergilah ke lembah iblis dan susulah aku di kota Raja. Kalau kau mau dan mengguguk meninggalkan pemuda itu si buntung ini tegak dengan alis matu berkerut-kerut. Sekian tahun hidup bersama tiba-tiba kini harus berpisah. Naga pembunuh yang keras dan tegar ini tiba-tiba menitikan air mata. Ada keharuan tapi juga kemarahan di situ. Namun karena dia laki-laki dan harga dirinya tersinggung, Giam liong tegak sampai istrinya lenyap. Maka barulah pemuda itu memutar tubuh dan bergerak ke barat. Ia tak mau menyusul istrinya kalau belum ke lembah iblis dulu. Ia marah bahwa Yuyen mengajaknya bertengkar. Dan ketika ia berkelebat dan mempergunakan kepandainya menuju lembah iblis maka si buntung itu tak peduli lagi istrinya yang menuju utara. Tanda bintang. Giam liong tertegur di sepasang makam tua itu. Di bawah pohon kelengkeng, terkejut mengawasi galian tanah merah pemuda ini terbelalak melihat apa yang dicari hilang. Golok maut, benda yang ditanam dan disembunyikan di antara makam kakek gurunya tak ada. Dulu benda itu disimpan dan ditanam setelah sebelumnya dibungkus kain merah. Yang tinggal hanyalah kain itu sementara isinya hilang. Dia telah kembali ke lembah iblis untuk membuktikan dugaan. Dan ketika darahnya berdasir karena benda itu hilang, golok maut benar-benar telah dicuri orang maka Giam liong membalik karena secepat itu juga telinganya mendengar gerakan beberapa orang. Dan, ini dia bentakan dan makian terdengar mengejutkan. Kau ternyata benar di tempatmu lagi, naga pembunuh. Sian Chai, Pinto datang menuntut tanggung jawab. Dan Pinto juga. Omi tohut bayangan-bayangan lain berkelebatan, tak kurang dari 70 orang. Pincheng juga menuntut tanggung jawab, Sin Si Chu. Kenapa kau membunuh murid-murid kami dan berlaku telengas? Giam liong diketpung dan tau-tau sudah di tengah lingkaran. Tujuh puluhan orang, terdiri dari para hosyo dan tosu serta orang-orang gagah lain tampak berdiri dengan wajah tidak bersahabat. Rata-rata muka mereka gelap dan membayangkan kemarahan. Semua memandangnya penuh benci. Sorot metu itu seperti sekelompok harimau ganas. Tapi ketika Giam liong menekan debar hatinya dan hilang kaget, dia sadar. Setelah semua itu berada di makam maka dia membalik dan menghadapi dua orang pertama ini, tosu bermuka merah dan hosyo gemuk pendek memegang tasbeh. Hektometer, cheng tong hosyo dan hoheng toti yang kiranya, ketua-ketua lutong dan hongtong yang terhormat. Ada apa kalian datang dan memasuki lembah iblis, jiwi picu, dua ketua? Dan kenapa pula banyak kawan kalian bawa? Ada maksud apa? Tak usah berpura-pura seorang tosu di belakang ketua, yang pundaknya dibebat membentak, maju dengan muka marah. Kau tahu bahwa kami datang untuk menuntut tanggung jawab, Sin Giam liong. Dan inilah ketua-ketua kami yang akan bicara sendiri denganmu. Kau sombong, mengandalkan kepandaian. Sekarang ketua kami menuntut dan tak usah berpura-pura untuk tidak tahu segala. Hektometer, kuanteksian jen rupanya, orang tidak tahu diri. Kau datang malah menyebar penyakit, toti yang. Dulu kuampuni tapi sekarang datang membawa lebih banyak kawan. Bagus, aku tak perlu berpura-pura karena aku baru kali ini berhadapan dengan ketua-ketua Hong Tong atau Lu Tong, dalam persoalan ini. Tak usah kau banyak mulut karena yang ku tanya bukan kau Giam liong mendengus, marah kepada tosu itu. Sementara Cheng Ting Hwasio, sute dari Cheng Tong Hwasio juga tampak di situ. Hwasio ini mengkeret dan menyembunyikan muka dibalik suhengnya yang pendek gemuk. Ketua Lu Tong itu memang pendek gemuk. Maka ketika Giam liong menghadapi dua orang ini dan tidak memandang lagi tosu kurus itu, Cheng Tong dan Ho Heng Tojin mengetukan tongkat maka Cheng Tong Hwasio berseru. Naga pembunuh, kau tahu bahwa kami datang untuk urusan pembunuhan. Kau membantai dan membunuh-bunuhi murid kami seperti mendiang ayahmu dulu membunuh-bunuhi orang lain. Omi Tohut, apakah ini harus dijawab dan dikatakan lagi? Pincheng bersama yang terhormat ketua Hong Tong minta pertanggung jawabanmu, juga sekalian orang gagah di sini. Mereka minta pertanggung jawabanmu dan sekarang harus kau pertimbangkan apakah menyerah baik-baik atau melawan dan melepas lagi nafsu jahatmu itu. Hektometer, mendiang ayahku tak usah disebut-sebut. Yang mati sudah tidak mengganggu yang hidup lagi, Cheng Tong Lo Suhu. Harap tahu aturan dan tidak menyakiti perasaan. Aku tidak merasa melakukan seperti yang kalian tuduhkan, dan aku pun sudah bicara itu kepada pembantu-pembantu kalian. Heran bahwa kalian masih dapat dibawa kemari bagai kerbau di cucuk hidungnya. Apakah Kuantek Sian Jain dan Cheng Ting Hwasio tidak memberitahu? Omi Tohut, bicara dan bukti tidak sama. Kau menyangkal tapi bukti mengatakan lain, naga pembunuh. Murid-murid kami jelas terbunuh oleh golok maut milikmu dan tak usah berkelit. Benar, dan Pincau juga merasa yang sama. Luka yang ditimbulkan senjatamu meninggalkan bekas khusus, naga pembunuh, dan di dunia ini hanya kau seorang yang memiliki senjata itu. Kau pemilik golok maut. Hektometer-hektometer, itu tak kusangkal, Giam Leong mengangguk-angguk, suara dan makian ganduh di belakang, kini orang-orang di belakang dua tokoh itu berseru dan menguatkan kata-kata Ho Heng dan Cheng Tong Hwasio. Tapi ketahui lah bahwa aku benar-benar tak melakukan itu, Jiwi Pai Chu. Lihat bahwa senjata itu kukubur tapi telah dicuri orang. Lihat tanah yang kugali ini dan betapa tinggal kain pembungkusnya saja. Jangan gampang dipercaya suara di belakang tiba-tiba membakar. Semua itu bisa dibuat-buat, Jiwi Pai Chu. Siapa tahu naga pembunuh ini takut melihat jumlah kita yang banyak. Suara dan pekek lain tiba-tiba membumbung. Seruan orang pertama itu disusul seruan-seruan senada yang menganggap betul. Giam Leong menunjukkan bekas galian itu tapi orang-orang di belakang tak percaya. Dua ketua tampak berkerut kening tapi mereka terpengaruh oleh suara-suara ini. Dan karena itu dinilai betul karena siapa tahu naga pembunuh ini berdalih, mencari akal dan hanya ingin menyelamatkan diri. Maka Cheng Tong Hwesho mengetrikan tasbehnya sementara Ho Heng To Jin menancapkan tongkat semakin dalam. Ribut di belakang mereka itu merangsang emosi. Naga pembunuh, kami tak dapat percaya akan apa yang kau katakan. Bisa saja semua ini hanya akalmu. Pin Cheng tak dapat menerima karena jelas kematian anak-anak murid Pin Cheng dikarenakan golok. Mautmu. Dan Pinto juga. Kalaupun benar golokmu hilang maka kau tetap memikul kesalahan, naga pembunuh. Kenapa golokmu hilang dan kau tidak hati-hati? Senjata bagi seorang laki-laki tiada ubahnya nyawa. Giam Leong berkerut dan mendengar suara-suara gaduh. Orang-orang di belakang dua ketua itu membetulkan dan tetap saja dia dituntut. Senjata bagi seorang laki-laki adalah nyawa kedua, kalau sampai hilang maka pemilik pula lah yang salah. Dan ketika ia marah karena tak digubris, semua maju dan bersikap makin mengancam maka Giam Leong tertawa mengejek mendengar Cheng Tong Hwesho menyuruhnya menyerah. Naga pembunuh, betul tidaknya senjata mu hilang dapat diketahui nanti. Sekarang menyerahlah dan biar kami periksa dirimu baik naik. Benar, menyerahlah, naga pembunuh. Atau kau semakin berat kalau melawan kami. Si buntung ini tak dapat menahan diri lagi. Tas beh di tangan ketua Lu Tong Pai itu semakin berketrik keras ketika mendekatinya. Tongkat di tangan ketua Hong Tong juga bergetar siap menusuk. Dan karena puluhan orang di belakang ketua itu juga sudah mencabut senjata, mereka berseru dan menggerak-gerakan senjata itu. Maka Giam Leong tak dapat membiarkan jari si Hwesho yang tiba-tiba menerkamnya, disusul oleh gerakan Ho Heng Tojin yang juga meloncat dan menyambar pundaknya. Ceng Tong Hwesho, Ho Heng Tojin, kalian benar-benar para ketua yang tak dapat membuka macu baik-baik. Aku tak sudi ditangkap. Aku tak sudi diadili. Aku tidak bersalah dan jangan kalian kurang ajar. Wul Shbret dan Giam Leong yang mempergunakan pek poh din kunya untuk mengelak dan melepaskan diri tiba-tiba membuat dua jari ketua itu saling terkam dan mengenai satu dengan yang lain. Ceng Tong dan Ho Heng Tojin tentu saja terkejut karena begitu cepatnya Giam Leong bergerak. Pemuda itu tahu-tahu lenyap di depan mereka, terganti tangan rekan yang membentur dan menerkam tangan sendiri. Lalu ketika mereka membalik dan melihat Giam Leong bersinar ke kiri, menyerang dan bergerak lagi maka bukan hanya jari tangan yang bekerja melainkan juga tongkat dan tasbeh. 70 orang di belakang mereka juga bersorak dan menerjang. Lutong Pai Chu, ketua Lutong, tangkap dan robohkan naga pembunuh ini. Jangan biarkan ia lolos benar, dan habisi saja di sini, Pai Chu. Lempar mayatnya di lubang galianya itu. Giam Leong marah. Kalau lawan sudah seperti ini maka kesabaran pun benar-benar habis. Ia dipojokkan dan harus melawan. Maka begitu diserang dan golok atau senjata lain menyambar, yang paling berbahaya adalah tongkat dan tasbeh di tangan dua ketua maka Giam Leong membentak dan begitu dia berkelit maka langkah sakti pek, poh sin kumpun bekerja. Wut-wut. Pemuda ini pun menyelinap dan masuk dalam gulungan hujan senjata. Kecepatannya bergerak benar-benar mengagumkan karena begitu dia membentak segala senjata lewat di sisinya dengan cepat. Hanya tasbeh dan tongkat di tangan dua ketua itulah yang mengejar dan mampu mengikutinya. Tapi ketika Giam Leong menggerakkan tangan dan mengebut maka dua senjata itu terpental dan ketua lutong maupun hongtong terkejut. Plak-plak. Kebutan ini panas dan menggetarkan pergelangan. Dua ketua terkejut tapi masing-masing berseru keras. Giam Leong yang menyelinap dan mengelak hujan senjata dikejar lagi, kini tangan kiri dua ketua itu bergerak melepas pukulan sin kang. Namun ketika Giam Leong membalik dan menerima itu maka dua ketua ini terhuyung dan Giam Leong harus melayani hujan senjata yang tiada henti. Selanjutnya si buntung ini melengking dan jantung para pengeroyok seakan rontok mendengar pekikannya. Sae Chu Ho Kang atau Aum Singa dikeluarkan dan separoh dari pengeroyok terjengkang. Dan ketika mereka menjerit dan berteriak kaget maka sisanya dikebut dan terjungkal bergulingan. Sepak terjang Giam Leong luar biasa sekali tapi dari semua pengeroyok tak ada yang luka sungguh-sungguh. Lagi-lagi Giam Leong membuktikan watak besarnya dengan mengalah. Pemuda ini tahu bahwa orang-orang itu salah paham. Sekarang dia yakin bahwa seseorang mencuri goloknya, membunuh dan melakukan kekejian sementara dia menerima getah. Dan ketika dia juga mengebut dua ketua lutong dan hong tong sampai terpelanting, mereka ini masih bukan tandingan sinaga pembunuh. Maka Giam Leong berseru dan melompat turun, lari menuruni lembah. Ceng Tong, Ho Heng Totiang, jangan kalian mendesak dan memaksa aku. Hilangnya senjata ini memang salahku, dan akanku cari manusia jahanam itu. Biarlah ku tangkap maling busuk itu dan kelaku buktikan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah. Semua orang terkejut dan berteriak-teriak. Mereka dapat bangun lagi karena kibasan atau kebutan Giam Leong tidak membahayakan. Maka ketika mereka mengejar dan Giam Leong menjauh agar mereka tak mengotori makam, tempat itu adalah peristirahatan bagi kakek dan nenek gurunya. Maka Giam Leong melarikan diri dan sengaja menjauh agar tak bertempur di sana. Pemuda ini hanya menyangka bahwa mereka itu sajalah yang datang. Tapi ketika di bawah lembah muncul bayangan-bayangan lain, tak kurang dari dua atau tiga ratus orang maka Giam Leong berubah karena seluruh anak murid Hong Tong dan Lu Tong rupanya berjaga di situ, yakni para Tosu dan Hoesho yang membiarkan ketuanya berangkat sementara mereka disuruh menunggu di situ. Naga pembunuh, jangan lari. Naga pembunuh, hadapi kami dulu dan mana tanggung jawabmu kepada ketua. Pedang dan Toya berkelebatan ditimpas sinar matahari. Mereka adalah para Hoesho atau Tosu muda di mana kini tiba-tiba bergerak dan muncul setelah melihat pemuda itu meninggalkan pertempuran. Giam Leong sama sekali tak menduga bahwa pengikut dua partai itu dikerahkan di situ, bersembunyi. Maka ketika mereka berloncatan dan menghambur dari bawah ke atas, membentak dan menyambut larinya maka Giam Leong menjadi marah namun tetap menjaga pukulan dia mengibas dan merobohkan anak-anak murid itu. Kalian juga manusia-manusia bodoh. Enyah lah, dan jangan ganggu aku, plak-plak pedang dan Toya mencelak terlempar, tak sanggup bertemu kebutan ujung lengan baju itu namun jumlah mereka yang banyak menjadi penghalang. Giam Leong tak mungkin lolos kalau tidak menyebab ratusan orang-orang itu. Dan ketika apa boleh buat dia harus berlaku sedikit kejam dan para murid menjerit dan mengaduh bertemu tamparan-tamparan tangannya maka lima puluh orang terlempar ke kiri kanan namun bayangan dua ketua Lutong dan Hong Tong datang. Naga pembunuh, jangan hanya menghadapi anak-anak. Hadapilah kami berdua dan mana kegagahanmu. Giam Leong marah dan mengeram. Ia tersusul dan dua ketua itu melepas pukulan. Ho Heng To Jin bahkan sudah mencabut pedang di tangan kanan dengan memindahkan tongkat di tangan kiri. Dan ketika Giam Leong membalik karena dua pukulan itu amat berbahaya, deru angin sambarannya membuat bajunya tertiup kencang maka Giam Leong mengerahkan Kim Kang Chiang dan lengan baju buntung bagian kirinya itu mengembung ketika menangkis dan menyambut pukulan dua ketua, lengan kanannya sendiri bergerak jauh lebih kuat disertai bentakan. Hai iit duk-duk. Ho Heng dan Cheng Tong Hwesyo berteriak. Mereka terbanting dan terlempar bergulingan oleh Kim Kang Chiang yang dasyat itu. Giam Leong mengerahkan enam bagian tenaganya hingga dua ketua terlempar. Tapi karena gangguan ini membuat yang lain maju meluruk dan mereka sudah dekat, berteriak dan bersorak-sorai maka Giam Leong tak dapat melarikan diri lagi dan harus menghadapi keroyokan orang-orang marah ini. Naga pembunuh itu juga menjadi marah dan sepasang matanya mencorong berkilat-kilat. Kalau sudah begini pemuda ini tak mungkin mau mengampuni lagi. Lawan mendesak dan terlalu menyudutkannya. Maka ketika dia membentak dan Sai Chu Ho Kang itu dikeluarkan lagi, suaranya bagai au mesingah yang dasyat. Maka orang-orang itu tersentak dan ketika mereka terhuyung mundur maka sepasang lengan baju pemuda ini. Meledak menyambar mereka. Plak-plak. Teriakan ngeri dan jerit kesakitan terdengar. Tiga puluh orang roboh dan mencelat, mereka terbanting dengan tangan atau kaki patah-patah. Dan ketika dengan langkah-langkah pek, pohsin kunsi buntung itu bergerak dan berpindah-pindah tempat maka pukulan atau tamparan ujung bajunya tak dapat dihindari lagi. Murid-murid Hong Tong ataupun Lutong jatuh, orang-orang kengow yang juga dikebut terlempar bergulingan. Dan ketika jalan terbuka lebar karena sisanya menyingkir maka Giam Leong berkelebat dan meninggalkan lawan. Namun dua ketua maju menjenggat. Nagap pembunuh, jangan lari. Masih ada kami di sini. Giam Leong menggeram. Dua ketua ini benar-benar mengganggu dan memang hanya merekalah yang patut diperhitungkan. Ujung tasbeh diketrik dan senjata di tangan ketua Lutong itu tiba-tiba menyambar. Tapi ketika Giam Leong mengelak dan menangkis maka tasbeh terpental tapi senjata di tangan ketua Hong Tong bergerak. Pedang mendesing sementara tongkat di tangan kiri meneru. Sama-sama dasyat. Hektometer Giam Leong menjadi panas. Kalian orang-orang tak tahu diri, Ho Heng Tojin. Kalau aku mau aku dapat membunuh kalian. Dan kalian buta. Baiklah lihat apa yang ku lakukan dan mampukah senjatamu itu melukai aku. Beluk tak tongkat dan pedang diterima Giam Leong, bukan ditangkis melainkan dengan tubuhnya. Dan ketika tongkat terpental sementara pedangnya patah, Giam Leong mengerahkan Sinkang menunjukkan kekebalan. Maka ketua Hong Tong itu terkejut dan sementara dia berseru tertahan. Tau-tau jari Giam Leong menotok pundaknya. Au! Seng ketua terbanting dan roboh. Ho Heng Tojin tak menyangka bahwa sedemikian hebat pemuda itu. Pedangnya diterima kekebalan dan kini ia pun terguling. Kalau si buntung mau totokan bukan kepundak melainkan ulu hati. Dapat dibayangkan kalau jari pemuda itu mengenai ulu hatinya, tentu tembus dan seketika dia binasa. Dan ketika Tau-su itu roboh sementara anak murid menjerit, Ceng Tong Hwasyu tertegun dan membelalakan mata. Maka Giam Leong mempergunakan pek poh sin kunyah mendekat. Dan kau, kau pun tak tahu diri, Ceng Tong Hwasyu. Kalau aku kejam tentu kalian sudah bertemu. Golok mautku. Tapi tidak, golok itu tak di tanganku. Aku sudah bicara dan biarlah kau roboh oleh jariku ini saja set-set langkah sakti pemuda itu mengejutkan si Hwasyu. Tau-tau sudah berada dekat dan si Hwasyu mengelak namun jari sudah di depan hidung. Giam Leong agaknya mau mencoblos hidungnya. Dan ketika Hwasyu itu berseru keras dan tentu saja menggerakkan tasbehnya, Hwasyu ini kaget dan marah ternyata jari-jari Giam Leong membuat tasbeh itu pecah. Talinya hancur dan biji tasbeh berhamburan. Dan ketika dia tersentak dan kaget sekali maka jari Giam Leong tetap saja menotok keningnya, naik ke atas hidung. Beluk. Hwasyu itu terjengkang dan mengeluh. Dua pimpinan sekarang roboh dan Giam Leong tertawa dingin. Deru atau lemparan senjata ditangkis, sebagian dibiarkan mengenai punggung karena murid-murid Hong Tong maupun Lutong membelah ketua mereka itu. Dan ketika semua patah-patah dan gentar menjauhkan diri, jalan terbuka dan bebas maka Giam Leong mempergunakan pekoh sin kunya untuk lolos. Saudara-saudara, kalian semua salah paham. Aku tidak melakukan pembunuhan-pembunuhan itu dan percayalah kepadaku. Golok mautku dicuri orang, dan dia inilah yang memakai namaku. Biar ku bekuk dia dan kelaku buktikan bahwa aku bersih. Giam Leong meluncur dan mempergunakan ilmunya keluar dari lembah. Sekarang orang-orang itu tak mungkin mencegahnya lagi karena pimpinannya sudah direbohkan. Mereka berani karena adanya dua ketua Lutong dan Butong itu. Dan ketika sebentar kemudian Giam Leong lenyap dan meninggalkan lembah, tak ada pertempuran di situ maka mereka menolong teman-teman yang terluka. Sementara anak murid Hong Tong dan Lutong menolong ketua mereka. Omi Tohut, naga pembunuh itu benar-benar lihai. Sian Chai, ia benar-benar berkepandaian tinggi. Ah, Pinto rasanya harus belajar puluhan tahun untuk menandingi anak muda itu, Cheng Tong Lo Suhu. Sungguh memalukan bahwa setua ini direbohkan anak muda. Ya, dan Pincheng juga malu. Apalagi dengan bantuan begini banyak orang. Ah, rasanya tak mungkin menandingi anak itu, Ho Heng To Tiang. Agaknya paling baik kita minta bantuan seseorang. Siapa? Hek Yan Pang Cu, ayah angkatnya itu. Siapa lagi yang dapat menandingi kalau bukan ketua Hek Yan Pang? Dan ketika semua terkejut dan mengangguk-angguk, rasa penasaran merubah hati dua orang ketua ini. Maka hari itu juga Ho Heng To Jin maupun Cheng Tong Ho Siu melanjutkan pengejaran. Mereka tak mau lagi tahu akan golok yang hilang. Kekalahan mereka di tangan anak muda itu menjadikan penasaran. Kalaupun Giam Lyong tak melakukan semua kejahatan itu maka mereka tetap saja akan mengejar-ngejar anak muda ini, untuk menebus malu. Maka ketika semua turun bukit dan dua ketua menuju Hek Yan Pang maka tentu saja Beng Tan kaget sekali akan berita yang didengar ini. Cheng Tong maupun Ho Heng lebih menitik beratkan pada persoalan hinaan. Bahwa mereka telah dirobohkan dan dibuat malu anak muda itu. Dan ketika mereka ditanya apa sebab-sebab permusuhan maka keduanya menjawab bahwa Giam Lyong membunuh anak-anak murid kedua partai, bahkan juga orang-orang lain. Tak menyebut-nyebut bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan golok maut, karena golok itu telah dinyatakan hilang oleh Giam Lyong. Tak masuk akal, tak dapatku percaya. Ah, anak itu baru beberapa waktu yang lalu datang ke sini, jiwi paicu, dan sikap atau wataknya baik-baik saja. Tak kulihat kebuasan itu. Barangkali kalian salah dan keliru menduga orang. Hektometer, kami mungkin keliru. Tapi apakah orang-orang lain itu juga keliru, teh hiap? Apakah ratusan orang ini keliru juga dan kami bohong? Putera angkatmu itu bukan hanya membunuh-bunuhi murid-murid dua partai, melainkan juga orang-orang kengow lain seperti mendiang ayahnya dulu. Kami khawatir bahwa penyakit gila ayahnya dulu turun lagi. Dan teh hiap tentu harus turun tangan sebagaimana layaknya kaum pendekar, tak membela atau melindungi pemuda itu karena ia putera angkatmu. Hektometer-hektometer, jiwi paicu tak usah khawatir. Hubungan kami ayah dan anak tak berakal menggoyahkan rasa kebenaran, Ho Heng To Tiang. Biarpun anak sendiri kalau salah harus dihukum. Tapi ini keterangan sepihak, dan aku tidak yakin. Baiklah jiwi terima janjiku dulu bahwa aku pasti turun tangan. Hek Yan Pang sedang kosong, puteraku Han Hon sedang keluar. Nanti kalau dia kembali tentu aku atau gak akan mencari Giam Leong. Dua ketua itu harus puas. Mereka akhirnya mundur setelah tahu pula bahwa Hek Yan Pang sedang dirundung duka. Juta hiap itu sedang kehilangan istrinya dan musuh yang kuat datang mengganggu. Tapi karena kepentingan diri sendiri biasanya jauh lebih kuat daripada kepentingan atau memikirkan persoalan orang lain maka dua ketua itu pamit dan Hek Yan Pang guncang oleh berita ini. Giam Leong menjadi iblis. Pemuda itu membunuh-bunuhi orang Kang Ong seperti yang dikabarkan dua ketua Lu Tong dan Hong Tong. Tak masuk akal. Tapi karena mendiang ayah kandungnya si Golok Maut Sin Hao juga pernah membunuh-bunuhi orang, melampiaskan dendam atas sakit hati maka mereka tergetar jangan-jangan penyakit turunan itu kumat. Dan kalau begini tentu bahaya. Dunia Kang Ong bakal guncang dan orang-orang persilatan geger. Tapi karena Beng Tan tak percaya begitu saja dan pendekar ini akan pergi menyelidiki maka hamilnya Teng Siu membuat pendekar ini repot. Dia melepas janjinya dan menunggu dulu di rumah. Menantu perempuannya sedang berbadan dua dan tak enak kalau meninggalkannya sendirian. Biarlah Hon Hon datang dan pemuda itu atau dia yang pergi. Maka ketika dua Tosu dan Hwesiu itu pergi, Hek Yan Pang terguncang oleh berita ini maka Giam Leong sendiri justru terkejut dan terguncang berulang-ulang oleh kejadian demi kejadian yang dialami. Mula-mula dia diganggu murid-murid Hong Tong dan Lu Tong. Lalu ketuanya yang sampai menyusul ke lembah iblis. Dan ketika hari itu dia meninggalkan lawan-lawannya untuk berangkat ke kota raja maka di sepanjang jalan pemuda ini dihadang banyak orang-orang kengow yang menuntut dan menagih jiwa. Ternyata puluhan bahkan ratusan orang berjajar menanti. Di sepanjang menuju ke kota raja itu Giam Leong bertempur dan menghadapi lawan-lawan berat. Di antaranya ketua Hek Leong Pang yang dulu dibabat dan dibunuh ayahnya, sudah berganti ketua baru dan ketua inilah yang menghadang perjalanannya. Bukan hanya sekedar ketua melainkan dengan seluruh anggotanya, tak kurang dari 400 orang. Dan ketika Giam Leong nyaris tak dapat melepaskan diri dan untung berkat pek posin kunya yang luar biasa ia berhasil lolos dan keluar dari kepungan orang-orang Hek Leong Pang itu maka Giam Leong compang camping dan menggigil mengerotokan buku-buku jarinya. Kalau saja dia tidak tahu bahwa orang-orang itu salah paham dan terhasut tentu tangan besinya bakal keluar. Tentu dia betul-betul akan melakukan pembunuhan dan orang-orang itu dibasminya. Tapi karena dia tahu betul bahwa sebuah kesalahpahaman sedang terjadi dan seseorang berwata iblis mencelakai dirinya, merusak dan membunuh orang-orang lain dengan golok maut curian maka Giam Leong melah ketika terhuyung-huyung sampai di kota raja. Dia terpaksa meninggalkan lawan-lawannya karena teringat istrinya. Di mana-mana muncul musuh-musuh baru dan pemuda ini merasa terjepit. Dia geram dan marah sekali kepada penjahat di balik peristiwa ini. Apa jadinya kalau dia menurunkan tangan besi dan membunuh orang-orang Hek Leong Pang itu? Tentu keadaan semakin buruk. Dan ketika dia mempergunakan kesaktiannya dan segala bacokan senjata tajam tak ada yang mampu melukai, bergerak dengan langkah-langkah sakti pek, poh sin kun untuk menerobos musuh. Maka ketika senja mulai tiba dan ia sampai di kota raja dengan keringat membasai tubuh mendadak sesosok bayangan berkelebat dan hon-hon, saudara sekaligus sahabatnya muncul, tepat di gerbang pintu masuk. Hektometer, dari mana, Giam Leong? Mau ke mana? Giam Leong terkejut. Dia menoleh dan kaget tapi seketika girang bahwa itulah hon-hon. Pemuda itu berdiri di pilar tembok dan menghadang, tenang namun wajahnya dingin. Dan ketika Giam Leong tak jadi memanggil karena di belakang pemuda itu muncul orang-orang lain, dua di antaranya adalah Cheng Tong Hwesyo dan Ho Heng Tojin maka pemuda ini tertegun dan berhenti. Pandang matanya seketika bersinar. Hektometer, kau, hon-hon? Ada apa di sini? Dan orang-orang itu, kau kah pembawanya? Benar, Ho Heng Tojin berseru dan mendahului lantang. Kami bertemu dan minta tolong Jus Yau Hiap ini, naga pembunuh. Kami telah bertemu ayahnya dan mendapat petunjuk. Sekarang kau tak dapat lolos karena hari ini pasti tertangkap. Omi Tohut, Pin Cheng tak usah malu. Kami secara kebetulan bertemu saudaramu ini, Sin Giam Leong. Dan sekarang Pin Cheng ulangi lagi agar kau menyerah baik-baik. Hektometer, Giam Leong mendengus, tak peduli Hwesyo itu, kau di sini dikemudikan kerbau-kerbau tolong ini, Han-Han. Kau mau menangkap aku atas permintaan mereka? Han-Han berkerut, wajahnya jelas menampakan ketidaksenangan. Wajah itu gelap sementara pedang matahari tersembul di punggung. Tak biasanya Han-Han memasang pedang itu sedemikian rupa kalau tidak untuk maksud-maksud tertentu. Mungkin untuk pengetar jiwa lawan, karena Giam Leong memang tergetar dan tak nyaman memandang pedang itu, pedang yang selama ini merupakan tandingan golok maut. Hanya itulah satu-satunya senjata di muka bumi yang dapat mengimbangi golok maut. Tapi karena golok itu tak ada di tangan dan Giam Leong akhirnya menenangkan debaran hatinya maka saudaranya itu berhenti dan memandang dengan tajam. Han-Han melindungi orang-orang itu dengan melangkah empat tindak. Giam Leong, tak kusangka bahwa kekejianmu muncul lagi. Kau telengas, kau pembunuh berdarah dingin. Ada apa kau membunuh-bunuhi murid-murid Hong Tong dan Lu Tong seperti ini? Apa salah mereka hingga tanpa dosa kau bantai? Aku sudah mendengar sepak terjamu, Giam Leong, tapi mula-mula tak percaya. Baru setelah ku dengar romongan dua orang Chiang Bun Jin, ketua, ini barulah aku tak usah ragu. Aku diminta menangkap dan mengadilimu di Hong Tong. Aku meminta tanggung jawabmu kenapa kau sekeji. Ini, apakah kau tak pernah merasa puas kalau lama tidak menghirup darah orang? Ha ha Giam Leong tiba-tiba tertawa bergelak, penuh sakit hati tapi juga pedih. Kau dan orang. Orang ini sama bodoh, Han Han. Kau kiranya telah menjadi manusia tak berotak yang tidak dapat berpikir panjang. Ha, dengarlah. Ku ulangi sekali lagi bahwa itu bukan perbuatanku. Ada seseorang memfitnahku. Aku menerima getah busuk. Aku. Tanda petik. Bohong Ho Heng To Jin membentak dan tiba-tiba mendahului, sudah mencabut pedang dan tongkat di kedua tangannya. Muak aku mendengar sangkalanmu, naga pembunuh. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Kau berusaha mengelak tapi tak pernah menangkap orang yang kau maksud itu. Terimalah, Pinto tak perlu banyak cakap karena kau harus mati atau Pinto yang mampus dan pedang yang mendesing serta tongkat yang menderu membuat Giam Leong marah dan mengelak, dikejar dan pemuda ini menangkis. Dan karena ia sudah berkali-kali menghajar dan melampiaskan marah pada tosu ini maka begitu menangkis begitu pula tongkat dan pedang patah. Letak. Ho Heng berteriak dan melempar tubuh bergulingan. Ia berani karena ada Han Han di situ. Sudah diketahui bahwa pemuda ini sama liai dengan Giam Leong. Tapi ketika pemuda itu tak bergerak membantunya dan membiarkan pedang serta tongkatnya patah, ketua Hong Tong ini pucat maka dia bergulingan meloncat bangun dan sudah mencabut pedang dan tongkatnya yang baru, menegur Han Han. Jus Yau Hiap, kenapa kau diam dan tak membantu Pintro? Apakah hubungan saudara di antara kalian membuatmu ragu? Hektometer, Han Han mengheleng, menatap ketua Hong Tong itu penuh sesal. Kau lancang memotong pembicaraan, Totiang. Betapapun aku masih bicara dengan Giam Leong. Harap mundur dan biarkan aku menanyainya dulu. Tosu ini merah padam. Ia melirik ke arah temannya Ceng Tong Hwesyo pun mengangguk. Hwesyo itu mengetrikan tasbehnya yang baru dan bersiap-siap. Mereka khawatir dua saudara itu tak segera bertanding. Jangan-jangan alasan Giam Leong melemahkan putra Jutai Hiap itu. Maka ketika Han Han bergerak dan menghadapi Giam Leong kembali, Hwesyo gemuk pendek ini mengikuti maka Ceng Tong Hwesyo berseru, membela temannya. Siaw Hiap, sudah kau ketahui bahwa naga pembunuh ini membunuh orang di mana-mana. Ia bisa saja menyangkal dan mengelak tuduhan, namun bukti lebih dari cukup. Tangkap saja dan tak usah banyak bicara. Hektometer, aku lebih tahu. Mundur dan biarku dengar alasannya, Ceng Tong Lo Suhu, betapapun tak mungkin dia menghindar kalau bersalah. Harap kalian tidak mengganggu kami dan membiarkan kami bicara dulu. Hwesyo itu mengumpat. Kalau saja ia mampu menghadapi Giam Leong tentu sudah diserang dan dihajarnya lawannya itu. Namun karena si naga pembunuh ini benar-benar liai dan bantuan anak muda itu benar-benar diharapkan, betapapun ia tahu diri maka Ceng Tong Hwesyo akhirnya membiarkan dua orang muda itu bicara. Giam Leong, telah ku dengar bahwa kau membunuh-bunuhi anak-anak murid Hong Tong dan Lu Tong, begitu pula orang-orang lain yang membuatku heran. Sekarang kau ada di sini, kebetulan sekali. Bicaralah dengan jujur dan apa alasanmu membunuh-bunuhi orang itu. Hektometer, sudah ku katakan bahwa aku tak membunuh-bunuhi orang. Kalau aku membunuh-bunuhi mereka apakah dua orang ini masih hidup? Aku divitnah, Han-Han, seseorang merusak namaku. Sudah ku bilang berkali-kali kepada mereka ini bahwa aku tak melakukan perbuatan itu. Mereka tak percaya. Hektometer, tentu saja tidak. Luka yang ditimbulkan jelas akibat golok mautmu, Giam Leong, dan aku juga melihat begitu. Hanya kaulah yang memiliki golok itu dan kau pula yang menyimpannya. Benar, tapi golok itu hilang-hilang? Bohong Cheng Tong Hwesyo kali ini bicara. Tak ada senjata yang hilang dari tuannya, Jusyaw Hiap. Senjata adalah nyawa bagi kita. Naga pembunuh ini sengaja mencari-cari dalih agar lepas dari tuduhan. Tutup mulut mu Giam Leong tak dapat menahan marah. Aku bicara dengan Han-Han, Hwesyo busuk. Jangan lancang atau kau tak memberi kesempatan memela diri. Hektometer, Han-Han mengangguk, menyuruh Hwesyo itu mundur. Apa yang dikatakannya benar? Lo Suhu. Seorang pesakitan berhak memela diri, meskipun menghadapi tuduhan berat. Kau mundurlah dan biar ku dengar bicaranya. Hwesyo itu merah padam. Sama seperti Ho Heng Tojin ia pun akhirnya menerima malu. Dan ketika ia mundur namun setasang matanya menyorotkan dendam, ia harus membiarkan dua orang muda itu bicara lagi. Maka Giam Leong menghadapi Han-Han dan bicara dengan suara dingin. Kerbau-kerbau tolol ini maunya mencekik orang lain saja, padahal tak memiliki kepandaian berarti. Hektometer, ku beritahukan terus terang padamu, Han-Han, bahwa golokku memang hilang dan dicuri seseorang. Aku tak tahu siapa dia tapi kini ku selidiki. Kau tahu bahwa golok itu ku simpan dan ku kubur di lembah iblis. Sejak aku membunuh kedok hitam senjata itu tak ku pergunakan lagi. Kalau kini golok itu mencari darah maka pemegangnya bukan aku melainkan orang lain itu. Percaya atau tidak terserah, tapi aku bukan manusia yang lari dari tanggung jawab kalau itu benar ku lakukan. Han-Han tertegun. Sejenak kilatan matanya berseri karena kata-kata dan sikap Giam Leong gagah sekali. Dia tahu baik siapa Giam Leong ini dan tentu saja segera menoleh pada ketua-ketua Hong Tong dan Lu Tong itu. Mereka tak memberi tahu sama sekali bahwa golok maut dicuri orang. Ini dia tak tahu. Dan karena Giam Leong sudah memberi tahu dua orang ketua itu tapi mereka menyembunyikan ini, entah untuk maksud apa maka dia menegur. Lo Suhu, dan kau ho heng to tiang. Ternyata kalian mendapat tahu bahwa golok maut dicuri orang. Seingatku Giam Leong tak mempergunakan lagi senjatanya itu setelah membunuh kedok hitam, musuh besarnya. Kenapa kalian tak memberi tahu ini dan diam-diam saja? Apakah kalian penasaran oleh kekalahan kalian di lembah iblis? Hektometer, kalah menang suatu hal yang lumrah. Kalau betul golok itu dicuri orang kenapa dibiarkan saja dan sampai membunuh-bunuhi banyak jiwa tak berdosa? Kalaupun kami tak menuntut bukan dia pembunuhnya tapi kami berhak menegur dan memeriksanya, siau hiap, sebab senjata itu adalah miliknya dan kenapa sampai tercuri. Kami memang telah diberitahu tapi alasan ini tak dapat kami terima sepenuhnya. Bukankah bisa saja dia mengelak dan coba melepaskan diri dari tuduhan? Benar, ho heng kini menyambung, penuh semangat. Senjata hilang setelah memakan banyak jiwa, jus yau hiap. Kalau tidak begini barangkali tak pernah diketahui orang bahwa golok maut itu dicuri. Naga pembunuh ini pemiliknya, dan senjata itu telah meminta banyak korban. Kami sebagai yang dirugikan tentunya ingin memeriksa dan membuktikan apakah benar hilang dicuri. Tapi dia tak mau kami periksa dan selalu kabur kalau bertemu. Apakah ini bukan alasan yang dicari-cari? Kalau naga pembunuh bersih biarlah ya kami tangkap dan periksa. Jangan malah meninggalkan urusan dan lari. Hektometer, aku lari karena tak mau berurusan dengan orang-orang picik macam kalian. Giam beliong membentak. Aku ada urusan yang lebih penting. Cheng Tong Hwesio, menyusul dan mencari istriku di kota raja. Kalau aku tertahan kalian dan melayani penuh emosi. Jangan-jangan aku benar-benar membunuh kalian dan memberatkan keadaan. Hwesio itu melotot. Tapi ketika ia hendak membalas tiba-tiba dari dalam pintu gerbang berkelebat seseorang dengan seruan menggigil, jatuh bergulung. Giam beliong, seseorang melukaiku. Aku, ah, aku hampir mendapatkan singgak. Semua terkejut. Giam beliong yang marah mendampur Hwesio itu tiba-tiba berubah pucat melihat bayangan ini. Ia ternyata Yuyen dan istrinya itu mandi darah, roboh dan menggapai-gapai sementara di tangannya terdapat sobekan kain hitam. Dan ketika Giam beliong berkelebat sementara Hon Hon berseru tertahan, bergerak dan menolong wanita itu maka Yuyen ternyata roboh pingsan dengan tubuh penuh luka-luka. Semuanya bekas bacokan golok. Hektometer, apa yang terjadi, Hon Hon pucat dan berubah. Istrimu luka parah, Giam beliong. Ia-ia kena. Babatan golok maut. Giam beliong melotot dan pandang matanya penuh kegusaran. Ia melihat keadaan istrinya itu dan sekali lihat saja ia pun tahu bahwa istrinya terbabat golok maut. Darah yang semula membasahi kulit daging mendadak mengering sekejap. Bercak dan noda-noda itu pun kering dengan cepat, padahal pakaian itu basah penuh keringat. Dan ketika Giam beliong mengeluarkan gerengan aneh dan dari kerongkongan pemuda ini muncul suara seperti biruang, wajahnya mengerikan maka tiba-tiba dari balik pintu gerbang sesosok bayangan berkelebat sembunyi. Siapa kau Giam beliong menyambar dan mencelat bagai kilat cepatnya, melewati Hon Hon? Keluar kau, tikus busuk. Atau mampus tinggal nama dan ketika terdengar jeritan dan teriakan tertahan, seseorang ditangkap maka Hon Hon berkelebat dan seorang berpakaian perwira menggigil di cengkeraman Giam beliong, wajahnya pucat pasi. Ang, ampun. Ah, aku hanya di bawah istrimu, Sintai Hiap. Ah, aku tak tahu apa-apa. Giam beliong membanting dan menginjak perwira ini. Dia ternyata adalah Ta Chiang Kun komandan kota Cibun. Hon Hon juga mengenal orang ini karena beberapa perwira adalah kenalan ayahnya juga, ketika dulu ayahnya masih menjadi pembantu kaisar dan masuk keluar istana. Maka ketika ia terkejut dan terbelalak memandang perwira itu maka berturut-turut Ceng Tong Hwesyo dan Ho Heng Tojin berkelebat menyusul. Hon Hon menyambar dan membawa masuk Ye Uye Ien yang luka parah. Ada apa kau di sini? Ada apa sembunyi-sembunyi? Katakan apa maksudmu, orang Sita, dan bagaimana istriku luka parah? Iya, ia bertempur dengan seseorang. Aku, aku hanya menonton dari jauh. Oh haha, lepaskan cengkeramanmu, Sintai Hiap. Aduh, mati aku. Hon Hon bergerak dan memegang lengan Giam Leong, menyabarkan. Lepaskanlah dia, Giam Leong. Jangan kuat-kuat mencengkram. Kita tanya baik-baik dan yakinlah bahwa perwira ini tak akan bohong. Giam Leong melepas dan mendorong jatuh perwira itu. Taciang Kun merintih dan tampak ketakutan. Berhadapan dengan si buntung ini membuat dia ngeri. Maklum, Giam Leong terkenal sebagai pemuda keras yang beratak dingin. Metu yang mencorong berkilat-kilat itu saja sudah cukup membuat merinding. Kalau tak ada Hon Hon di situ barangkali perwira ini pingsan. Dan ketika Hon Hon memegang pundaknya dan menyuruh ia bercerita maka perwira itu menerangkan. Xiao Hu Jin, Nyonya muda, menangkap dan minta aku mengantar mancari Xiao Hong. Kami. Kami masuk istana. Tapi ketika Xiao Hong berhasil ditemukan ternyata seseorang datang dan menyerang Hu Jin, Nyonya. Aku tak tahu siapa dia namun sin gak putra Xiao Hu Jin ada di situ. Mereka bertempur hebat. Tapi karena lawan rupanya lebih lihai dan Xiao Hu Jin tak mampu menandingi maka Hu Jin roboh dan, dan golok maut itu di tangan orang itu. Hektometer, dengar, Giam Leong membalik dan menghadapi orang-orang itu, juga Hon Hon. Buka dan lihat baik-baik metu dan telinga kalian, Cheng Tong Hwasyo. Dengar bahwa istriku sendiri pun menjadi korban golok maut. Golok itu di tangan orang lain. Kini golok itu melukai istriku dan entah dia dapat hidup atau tidak. Kalian orang-orang tua berotak kerbau dan tidak berperasaan. Lihat istriku sendiri menjadi korban. Cheng Tong Hwasyo dan Ho Heng To Jin terkesima. Mereka itu melihat keadaan sang nyonya dan kebetulan saat itu Sin Hu Jin sadar. Ye Uye Ien mengeluh dan membuka mata. Tapi begitu ia melihat Giam Leong tiba-tiba ia pun menangis terseduh-seduh. Giam Leong, aku, aku tak menurut nasihatmu. Aku-aku terlampau cemas akan singgap. Orang. Itu, Jahanam itu, dia, dia ada di istana. Dia-dia membawa golokmu. Sudah ku dengar, Giam Leong mendekap dan memeluk istrinya ini, gemetar. Dan kau lukamu. Parah sekali, Ye Uye Ien. Aku hendak bercerita bahwa sejak di lembah iblis aku sudah dikejar-kejar orang. Lihat, ini ketua Hong Tong dan Lu Tong. Mereka menuduhku membunuh-bunuhi murid mereka dan mengeroyok aku sampai habis sabar. Ah, kalau saja orang-orang ini tidak buta. Ye Uye Ien mengguguk dan mengeluh. Ia balas memeluk suaminya namun luka di leher dan punggungnya terkuat lebar. Sayatan di situ besar dan panjang, bahkan daging pundaknya cuil. Dan ketika Giam Leong merebahkan istrinya ini mengambil obat luka ternyata Hong Hong mendahului dan merobek bajunya sendiri untuk pembebat. Giam Leong, maaf. Aku dan orang-orang ini salah kira. Kau ternyata benar. Biar ku tolong istrimu, Giam Leong. Berikan padaku dan lihat betapa lukanya parah. Namun Giam Leong tiba-tiba bangkit berdiri. Sebersit ingatan berkelebat. Dan ketika ia menyerahkan istrinya kepada Hong Hong tiba-tiba pemuda itu berkelebat menyambar Ta Chiang Kun. Hong Hong, kau tolong dulu istriku ini. Aku akan masuk istana mencari Jahanam itu. Giam Leong lenyap dan membawa Ta Chiang Kun yang berteriak. Perwira ini disambar dan tahu-tahu diangkat tengkutnya, dibawa terbang memasuki kota raja bagai kelinci disambar burung Garuda. Dan ketika perwira itu menjerit-jerit namun Giam Leong menyuruhnya diam. Seng perwira berteriak karena dua jari pemuda itu panas membakar penuh singkang. Maka Giam Leong sadar dan menarik tenaga saktinya itu. Dalam marah dan beringasnya ia seakan mencengkeram seorang musuh. Maaf, jangan berkawak-kawak, Ta Chiang Kun. Aku membawamu ke istana untuk menunjukkan di mana istriku bertemu Jahanam itu. Kau harus tunjukkan tempatnya atau nanti semua tempat ku obrak-abrik. Ta Chiang Kun mengeluh. Sekarang cengkeraman dikendorkan namun bekas jari-jari pemuda itu membuatnya sakit juga. Jari si buntung ini seakan tengk baja yang menjepit kulit, sakit dan pedih. Tapi ketika cengkeraman itu dikendorkan dan ia tak seberapa kesakitan maka mereka sudah memasuki istana dan bagai elang menyambar tahu-tahu Giam Leong telah melayang turun melewati tembok tinggi. Katakan, di mana tempat itu. Cepat atau nanti kepalamu ku wancurkan. Di, di Taman Margasatwa. Di belakang istana, Tai Hiap di tempat kaisar memelihara segala macam binatang untuk hiburan. Di Taman Margasatwa. Maksudmu kebon binatang? Bet betul. Di sana, Tai Hiap. Di sekumpulan anjing dan hewan-hewan liar. Giam Leong menyambar dan melayang naik lagi. Taman Margasatwa itu terletak di bagian paling belakang dan di akhiran tapi tak banyak pikir. Kaisar memang membuat semacam taman luas khusus binatang peliharaan mulai dari tang buas-buas sampai yang jinak. Harimau dan ular sampai gajah ada di situ. Mereka dikerangkeng dan hanya beberapa saja yang dibiarkan bebas berkeliaran, seperti misalnya itik honan, itik berbulu hijau kuning yang indah dan lucu, juga beberapa ayam hutan yang masih liar namun tidak berbahaya bagi manusia. Dan ketika Giam Leong memasuki ini dan berkelebat melayang turun maka geram dan suara-suara gaduh menyambutnya. Ular mendesis dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di situ, Ta Chiang Kun menunjuk, gemetar. Di dekat kandang harimau itu, Tai Hiap. Di sebelah kumpulan anjing hutan. Giam Leong meliar. Ia melihat bekas-bekas pertempuran dan ketika suara-suara binatang semakin riuh tiba-tiba pintu taman terbuka. Seorang pawang, sekaligus penjaga muncul. Ini adalah pekuan yang bertanggung jawab di situ. Ia datang karena suara riuh binatang-binatang itu. Dan ketika ia tertegun melihat Giam Leong di situ, juga Ta Chiang Kun yang dikenalnya maka ia berseru dan berlari-lari. Hei, apa kalian lakukan? Ada apa membuat ribut binatang? Giam Leong tak peduli. Ia bertanya kepada Ta Chiang Kun di mana kira-kira orang itu sekarang. Tapi karena Ta Chiang Kun tak tahu dan bingung maka Giam Leong menjadi marah kepada petugas kebun binatang itu, yang sudah mendekat. Kau Giam Leong menyambar dan mementak orang ini. Aku mencari orang yang melukai istriku, tikus busuk. Mana dia dan tunjukkan padaku. Atau semua kandangku obrak-abrik dan kau rasakan akibatnya. Eh, ini, eh, bukankah kau adalah naga pembunuh si Tai Hiap? Eh, ampun, Tai Hiap aku tak tahu. Apa-apa dan tak mengerti maksudmu. Siapa yang kau cari dan kapan ada di sini? Aku tak tahu. Giam Leong melempar orang ini menumbuk dinding macan. Suara berdebuk membuat hewan-hewan ganas itu meraung dan lari berputar-putar. Mereka terkejut tapi juga marah oleh tindakan ini. Taman marga satwa itu jadi hingar-bingar. Dan ketika Giam Leong memekik-mekik dan memanggil lawannya itu, tak tahu siapa dia maka kandang ular tiba-tiba terbuka dan disusul kemudian oleh pintu-pintu kandang lain. Entah siapa membukanya. Hei, ii, celaka. Eh, ular-ularku lepas. Si petugas kebun binatang melonjak kaget. Giam Leong sendiri berkelebatan dari satu kandang ke kandang lain, memekik dan mencari orang yang bertempur dengan istrinya itu. Maka ketika semua binatang tiba-tiba lepas, ular dan harimau berlarian keluar maka Taciangkun pucat mukanya dan berlari ke pintu di mana pawang atau penjaga kebun binatang itu masuk. Pintu itu masih terbuka dan dengan beberapa lompatan lagi tidak akan selamat. Tapi ketika seseorang tiba-tiba berkelebat dan suara keras menutup pintu itu, mengganjal dari luar maka Taciangkun berteriak dan seseorang berkedok hitam sempat dilihatnya sejenak. Hei, ii, kau. Ada apa menutup pintunya? Buka-buka cepat. Namun pintu mengganjal rapat. Jeruji besi yang memalang pintu itu amat kokoh. Didobrak-dobrak tetap saja tak bergeming. Dan ketika perwira ini hendak meloncat naik tiba-tiba belasan ekor menyut menubruk dirinya, cecowetan. Binatang ini ketakutan dan Taciangkun terkejut. Dia risih dan geli, juga kaget. Dan ketika dia harus melempar binatang-binatang itu sambil memaki-maki, ada yang menggigit dan mencakar dirinya maka seekor harimau tiba-tiba mengaum dan melayang terbang menubruk dirinya. Aihah perwira ini pucat dan ngeri. Dia masih diguncang oleh peristiwa si Yau Hujin, lalu sikap dan kebengisan Giam Leong. Maka ketika tiba-tiba pegangannya pada pintu lepas, jatuh ke bawah maka saat itulah dia sudah diterkam dan digigit rajah hutan ini, bergulingan dan berteriak kaget sementara binatang lain berteriak gaduh membisinkan suasana. Teriakan atau jeritan Taciangkun tertindih? Celaka sekali. Tapi ketika sesosok bayangan berkelebat dan Han-Hon muncul di situ maka pemuda baju putih ini menendang rajah hutan itu sementara tangannya menarik Taciangkun dari pergumulan. Baju dan pakaian perwira ini robek-robek, pundak dan pipinya juga luka berdarah. Namun ketika Han-Hon menyelamatkannya berjungkir balik, keluar dari pintu yang tinggi maka perwira itu roboh dan menggigil. Dia-dia ada di sini. Orang itu menutup pintu besi itu. Dia siapa? Han-Hon berseru, suaranya keras melawan kegaduhan suara binatang yang menjerit-jerit, juga aum atau gerangan singa. Dia orang yang dicari-cari naga pembunuh itu, Kongcu. Orang berkerduk hitam itu. Tadi aku melihatnya sekilas dan dia tersenyum seperti iblis dan di mana Giam Leong ada di dalam. Baik, pergi dari sini secepatnya, Taciangkun. Kenapa dia harus membukai pintu kandang melepaskan semua binatang itu? Tuhan-Hon berkelebat dan masuk kembali ke tempat gaduh itu, membuat Taciangkun terbelalak karena seperti burung saja pemuda ini melayang dan turun melewati puncak pintu yang tinggi. Pintu itu harus dia panjat naik kalau ingin keluar, tembok sekeliling Taman Marga Satwa ini pun tingginya tak kurang dari 5 meter. Maka ketika begitu mudahnya Han-Hon masuk dan keluar, perwira ini kagum maka dia segera angkat kaki dan lari terbirik-birit. Cukup bertemu sekali saja dengan peristiwa semacam ini. Biarlah seumur hidup tak perlu dia jumpai lagi kejadian seperti ini. Tapi ketika dia hampir menabrak seseorang dalam berlari kencang, hiruk-pikuk di Taman Marga Satwa itu menutup segala galanya maka Taciangkun berteriak dan otomatis tangannya menahan ke depan. Hei-i. Tapi perwira ini malah jatuh terpelanting. Dia disambut tangan lain dan begitu bersentuhan mendadak dia kesakitan dan menjerit. Entah bagaimana tahu-tahu dirinya terbanting roboh. Dan ketika perwira ini meloncat bangun dan terhuyung mau memaki tiba-tiba jantungnya seakan berhenti berdetak karena orang yang di depannya itu bukan lain si bayangan hitam. Orang yang tadi mengganjal pintu blesi. Hektometer, hei-heh Tawa itu membuat tengkuk si perwira terasa seram, dingin. Kau yang membawa naga pembunuh itu kes ini? Kau yang menjadi penunjuk jalan hingga dia mengganggu ketenanganku? Bagus, lancang benar kau, Taciangkun. Sungguh berani mati. Kau sudah bosan hidup hingga agaknya tak memikirkan keselamatan dirimu. Si, siapa kau perwira ini akhirnya membentak memeranikan diri, meraba pinggang tapi senjatanya tak ada di situ, hilang di jalan. Ia lupa. Kau iblis menakut-nakuti orang, Jahanam keparat. Dan agaknya kau pula yang membuka semua pintu kandang. He-heh, benar. Aku ingin melihat naga pembunuh itu di keroyok binatang-binatang buas, Taciangkun. Lebih-lebih kau yang tentu akan lebih cepat mampus. Sayang, kau lolos. Pemuda baju putih itu menolongmu tapi tak mungkin sekarang kau selamat sing. Seberkas cahaya putih menyambar, dicabut. Dari punggung dan Taciangkun pucat melihat ini. Itulah golok maut, golok penghisap darah. Dan ketika perwira ini menggigil dan berteriak, sayang teriakannya terpotong oleh sinar putih berkeredep. Maka tau-tau lengannya putus di babat senjata tajam itu. He-heh, kematian harus kau terima perlahan-lahan, Taciangkun. Terlalu enak kalau terlalu cepat. Nah, berikan tanganmu dan rasakan ini. Kerat tangan perwira itu terbang ketika secara otomatis menyambut golok. Dia menangkis tapi malah celaka. Dan ketika perwira itu menjerit dan bergulingan, dibacok dan menangkis lagi maka tangannya kedua menjadi korban. Taciangkun kesakitan hebat dan menjerit-jerit. Sayang, jeritannya tertutup oleh hiruk pikuk suara binatang. Pek Wan Sipawang masih sibuk memanggil-manggil piaraannya sambil berlarian ke sana kemari. Dan ketika suara binatang tak segaduh tadi lagi maka tubuh perwira ini sudah menjadi empat potong dan masing-masing kaki atau tangannya putus. Tentu saja tewas. Giam Leong, lihat ini. Dua bayangan berkelebat. Hon Hon akhirnya berhasil menemui temannya itu ketika Giam Leong melengking-lengking memutari delapan penjuru taman. Pemuda ini berkelebatan memanggil-manggil musuhnya sampai kemudian Hon Hon datang. Pemuda itu menegur kenapa kawannya membukai pintu kandang, melepas semua binatang buas dan Giam Leong tentu saja marah. Ia tak membuka pintu-pintu kandang dan Hon Hon berkerut kening. Tapi ketika Hon Hon teringat cerita Taciangkun betapa seseorang berjubah hitam mengganjal dan mau mencelakai perwira itu maka Giam Leong terbelalak dan mencari di mana perwira itu. Dia sudah kukeluarkan, hampir saja tewas ditubruk harimau. Orang itu masih ternyata masih di sini, Giam Leong, tapi jangan merepotkan orang lain dengan membuat gaduh di sini. Mari kita berputar dan cari di adik kiri kanan. Kita bertemu di pintu masuk. Hon Hon berkelebat dan tak mau banyak bicara lagi. Ia tak ingin temannya bertindak serampangan dan taman marga satwa itu wancur. Kalau Giam Leong tak dikendalikan emosinya bisa-bisa seluruh istana rusak. Maka ketika dia membantu dan tiba di pintu bersih, Giam Leong juga berkelebat dan menemukan sosok mayat di situ maka keduanya tertegun karena Taciangkun sudah tak bernyawa. Ia tewas, baru saja. Dan dan golok maut itu yang membantainya. Ah, keji sekali, Giam Leong. Tak ku sangka bahwa orang itu membunuhnya Giam Leong tertegun, tapi mukanya membesi. Kau, di mana kau tinggalkan istriku, Hon Hon? Mana Ye Uye Ien? Hon Hon bagai diingatkan. Ia ku titipkan pada Ho Heng Tojin dan kawan-kawan. Ye Uye Ien menyuruhku mengejarmu. Ada sesuatu yang hendak disampaikan. Di mana sekarang? Di luar tembok ini, Mari dan Hon Hon yang kecut melihat itu tiba-tiba berkelebat dan membawa Giam Leong keluar. Tembok tinggi dilompati dan tepat bersamaan itu terdengar jerit seseorang. Suaranya seperti Ho Heng Tojin. Dan ketika mereka mempercepat gerakan dan melayang turun ternyata ketua Hong Tong itu roboh disusul oleh Cheng Tong Hwesyo dan orang-orang lain, mandi darah.